Halo, berjumpa lagi dengan saya di pusat tutorial desain gratis asastudio.org sekarang kita membuka project baru dan disini ada beberapa resolusi yang sudah disiapkan di photoshop kita pilih salah satu lalu tekan ok dan kita bisa membedakan saat kita membuat file new dan membuka foto atau gambar dari harddisk yang sudah kita punya sekarang kita open dan saya memilih satu file lalu tekan open di bagian layer disini hanya ada satu layer yang bernama background saat layer kita masih berubah background kita tidak akan bisa menambahkan satu layer ke bawah yang bertuliskan background untuk melakukan seperti itu kita harus merubah dulu background kita klik dua kali pada kotak lalu kita dihadapkan pada windows semacam ini dan kita bisa memberi nama dan kita bisa mengatur warna di bagian color dan mode warna juga bisa kita atur sedang opacity juga lalu kita tekan ok sekarang saya mau memberikan gradient dan saya menyeleksi dulu lalu saya klik gradient dan saya berikan semacam itu lalu saya memberikan layer baru pada bagian bawah di palette layer disitu ada tombol untuk membentuk layer baru lalu saya menonaktifkan seleksi dengan aktif di selection tool lalu klik kanan dan deselect lalu saya mengaktifkan gradient dan saya drag sedemikian lupa pada layer yang telah kita berikan gradient kita bisa mengatur perwarnaan yang kita inginkan dengan masuk ke mode warna dan kita pilih salah satu yang sesuai dengan keinginan kita di bagian layer kita bisa memindahkan layer yang atas ke bawah atau sedemikian sebaliknya dan perubahannya akan menjadi demikian karena pada prinsipnya layer yang paling atas akan menutupi layer di bawahnya sekarang saya akan menambahkan satu tag dan saya tuliskan di area sini yang berupa asa layer ini pun akan bisa kita ubah ke berbagai tempat dimanapun kita suka dan hasil akhir di project akan juga berubah kita tutup dan kita kembali ke project saya akan menambahkan sesuatu gradient kita bisa memilih warna dengan mengklik bagian di gradient dan kita bisa mendapel klik di bagian warna lalu kita pilih warna setelah kita memilih warna kita bisa meletakkan gradient seperti ini kita drag dari bawah ke atas atau seganda hati anda dan jika ingin lurus anda bisa menekan shift sekarang saya memberikan layer baru dan disini saya mau menseleksi kotak disebelah pinggir lalu saya klik kanan dan select invest untuk membalikkan seleksi otomatis sekarang saya punya border penyeleksian yang berbentuk border sekarang saya aktifkan brush dan memilih tipe brush saya memilih salah satu oke dan disini saya mau memilih warna saya masih di layer 1 yang aktif dan saya tekan efek dan saya memberikan bevel unbox di setting bevel unbox kita mempunyai beberapa parameter dan saya mau mengaktifkan default saja dan saya tekan ok lalu saya memberikan layer baru lagi dan sekarang di cipta layer 2 dan saya taruh di bawah layer 1 dan saya namakan border saya memilih warna lagi lalu saya masuk ke edit fill dan saya pilih foreground saya tekan ok masih pada layer border dan saya ubah mode warna saya mengaktifkan selection tool dan klik kanan dislike lalu saya menambahkan satu tag dan saya tulisi access studio pusat tutorial sign gratis anda bisa merubah besar kecilnya dengan memberikan pada pixel di besarnya tag atau kita masuk ke free transform kita aktifkan selection dan kita klik kanan free transform lalu kita atur kita bisa memindah layer tersebut ke beberapa tempat dan kita amati apa yang berubah untuk lebih memahami palette layer ini saya membuat layer baru pada layer tag saya mau mengklik kanan bagian kotak dan saya pilih selek transparansi layer lalu saya aktifkan layer 2 dan saya memberikan gradient sebelumnya saya ubah warnanya dan lalu saya memberikan gradient itu pada layer 2 saya aktifkan seleksi dan klik kanan dislike untuk menghilangkan seleksi yang ada saya menambahkan satu layer baru lagi dan saya mengaktifkan brush lalu saya mengklik kanan di bagian layer 2 dan select transparansi layer lalu saya perkecil brush dan saya memilih warna lalu saya brush di bagian folder di layer 3 kita bisa memberikan di masing-masing layer efek bisa kita memberikan filter dan mode warna bisa kita ubah sedemikian rupa untuk mendapatkan sebuah desain yang menurut kita bagus dan sekian pemahaman tentang layer semoga anda bisa lebih memahami bagaimana cara mengatur layer karena di tutorial ini ada sekitar 1,2,3,4,5,6 layer kita bisa memindah atau menempatkan layer itu sesuai dengan keinginan kita dan yang jelas setiap perpindahan layer akan menimbulkan sebuah efek yang berbeda kita akan berjumpa lagi di tutorial berikutnya salam